JMW, 24 tahun, ditangkap di Kalideres, Jakarta Barat, karena diduga memalsukan situs Rubito Alawiah, dan menawarkan sertifikat palsu mengenai habaib atau keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi menangkap pria berinisial JMW karena pria ini membuat situs web palsu Rubito Alawiah, lembaga otoritatif di Indonesia untuk memberi legitimasi pewaris garis keturunan Habib keturunan Nabi. Berikut faktanya. Ditangkap di Jakarta Barat JMW, pemuda usia 24 tahun ini, ditangkap di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adesafri Simanjuntah, mengatakan penangkapan ini dilakukan pada Rabu 28 Februari lalu. Polisi menggeledah tempat tinggal JMW. Sesampai di TKP, tim berkoordinasi dengan RT setempat, dan selanjutnya tim melakukan penggeledahan terhadap device target, yaitu laptop Asus warna abu-abu dan handphone Vivo warna biru, di mana didapati jejak digital pentransmisian dokumen yang diduga memanipulasi logo dan nama Rubito Alawiah. Rubito Alawiah lapor polisi, soal plagiarisme website pelaku ditangkap. Modus dan Motif Ini adalah penipuan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan legitimasi sebagai Habib, namun lewat jalan pintas. Modus JMW menipu orang adalah dengan memausukan logo situs web Rubito Alawiah, juga menjanjikan sertifikat Habib. Situs abal-abal itu adalah blogspot saja. Di blog penipuan itu, tercantum nama-nama Habib. Bagi orang yang ingin namanya tercantum dalam blog itu, maka orang tersebut harus membayar sejumlah uang. Sedangkan klarifikasi dari pihak Rubito Alawiah sendiri, tidak pernah memiliki blogspot HTTPS.2-garismiring-metabdaimi.blogspot.com-garismiring. M sama dengan 1. Website resmi yang dimiliki organisasi Rubito Alawiah yaitu HTTPS.2-garismiring-rabitahalawiah.org-garismiring, kata Kombes Ades Afri Simanjuntak. Ades Afri Simanjuntak mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya website yang mengaku sebagai website resmi organisasi Rubito Alawiah. Laporan itu diterima pada Desember tahun 2023. Motif JMW menipu orang adalah ingin uang. Motif paling konkret ini diungkap polisi. Kebutuhan ekonomi, kata Kasubdit 4 Siber Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Ardian Satrio Utomo. JMW mematok tarif tertentu untuk jasanya. Dia menawarkan apabila ada orang yang ingin namanya terdaftar di Rubito Alawiah, bisa mengurus melalui jalur belakang, jalur tidak resmi di blogspot tersebut dengan biaya sebesar 4 juta rupiah per satu nama, sehingga nama tersebut bisa tercatat di organisasi Rubito Alawiah. Palsukan logo Robito Alawiah JMW ini memalsukan logo Robito Alawiah. Logo itu dipasangnya di blok abal-abal untuk meyakinkan calon korban, yang mana pemilik blogspot tersebut menduplikasikan logo milik Robito Alawiah, sehingga seolah-olah adalah blogspot resmi dari Robito Alawiah. JMW ini berlatar belakang kuliah teknik informatika, meski kata polisi bekerja serabutan. Namun, dia memalsukan situs dan logo Robito Alawiah dari cara otodidak yang dia pelajari. Dari browsing Google atau otodidak dari internet. Keuntungan JMW JMW meraup keuntungan sebesar 18,5 juta rupiah dari penipuan jual-beli status sosio-religius yang dia jalankan. Ade menyebut keuntungan tersebut didapat JMW dari enam korbannya. Ade mengatakan korban tergiur iming-iming sertifikat Habib tersebut. Sesuai BAP, total keuntungan yang didapat oleh tersangka kurang lebih 18,500,000 rupiah, kata Gerkrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Adesafri Simanjuntak Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Punya jejaring sales pemasaran JMW tentu penipu dan bukan anggota Robito Alawiah. Hal ini dikatakan oleh Ketua Departemen Hukum dan Legal Lembaga tersebut, Ahmad Ramzi Baabud. Jadi ada beberapa korban menghubungi kantor Robito Alawiah. Kami nyatakan tak mempunyai blogspot itu. Dari situlah kami mengetahui hal ini. Akhirnya kami telusuri dan buat laporan kepada polisi, jelas Ramzi. JMW tidak bergerak sendirian menipu orang-orang. Robito Alawiah mendorong polisi terus mengembangkan kasus dugaan pemalsuan situs organisasinya serta menjanjikan pembuatan sertifikat Habib melalui jalur belakang. Robito Alawiah meyakini pelaku lebih dari satu orang. Kami berharap juga Polda Metro Jaya bisa mengembangkan perkara ini, kata Ahmad Ramzi Baabud. Itulah kabar tentang penangkapan JMW. Pembuat situs web palsu Robito Alawiah, situs blogspot abal-abal, blog penipuan bagi orang-orang yang ingin namanya tercantum dalam blog Robito Alawiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!